Gue mau seduh V60 tanpa paper filter, tapi gue pake cloud filter. Dan cloud filter ini gue ngebeli, tapi ini DIY, gue bikin sendiri. Ini dari saringan tahu yang gue jahit sendiri, gue potong sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Cafe Story Bahen. Di video kali ini gue mau bikin tutorial seduh V60, basi. Ya emang. Eh, tapi jangan di skip dulu, karena gue punya alternatif lain ketika kalian lagi kehabisan paper filter. Gue mau seduh V60 tanpa paper filter, tapi gue pake cloud filter. Dan cloud filter ini gue ngebeli, tapi ini DIY, gue bikin sendiri. Ini dari saringan tahu yang gue jahit sendiri, gue potong sendiri. Kalau kalian pernah beli tahu putih di pasar yang dibungkus sama kain, nah itu kainnya gue pake untuk gue jadiin cloud filter. Ya walaupun ini tuh sebenernya, cloud filter itu sebenernya udah banyak yang jual gitu. Tapi gue memang belum pernah beli dan belum pernah pake cloud filter yang jual di pasaran. Oke langsung aja kita seduh ya. Oke kita langsung masukin cloud filter yang udah gue buat dari saringan tahu. Jangan lupa kita rinse dulu ya, untuk ngebasahin pre-wet juga. Sampai jumpa. Oke. 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 Kopinya gue pake Bali Kintamani profile roastingnya medium, medium roast. Dan ini gue giling di grinder manual yang murah. Ini grain size-nya medium to fine. Gue pake 10 gram. Gue akan bagi puring yang ini jadi 3 aja biar simple. Jadi 1 kali puring, 2 kali puring, 3 kali puring. Itu nanti karena gue pake 10 gram. Resumnya 1 banding 15. Jadi gue akan puring airnya sampai 150 gram. Kita pake suhunya di sekitar 90 derajat celcius. Jangan lupa start time. Kita blooming dulu ya. 50 gram. Oke. Tunggu sampai airnya tes. Habis. Ini kurang lebih sekitar 30 detik. Sampai 45 detik. Tergantung nanti diulik-ulik sendiri aja kalian. Tuangan selanjutnya 50 juga. Nah tuangan yang kedua ini kalau menurut gue menentukan acidity dan sweetnessnya. Oke. Tinggal puringan yang terakhir ya. Kalau gue sih biasanya sampai airnya kering. Maksudnya udah mau habis. Itu gue puring ulang. Oke udah habis ya. Kita puring lagi yang terakhir nih. Nah ini untuk menentukan bodinya. Jadi kalau mau bodinya tebal sekali puring aja. Kalau mau bodinya agak light. Itu bisa. 2-3 kali puring. Nanti dibagi puringan yang terakhir itu. Oke. Kita pindah dulu ke sini. Oke. Oke. Kita pindah set ya. Ya oke. Itu tadi video tutorial gue. Gue pake balik intamani. Beansnya. Profil roastingnya medium rose. Grain size-nya gue pake medium to fine. Dengan kalau di gilingan gue sih. Kurang lebih 3 klik lah dari 0. Gilingan gue yang murah. Yang 100 ribuan. Ya memang kurang konsisten. Cuman gue masih prefer. Ini lumayan juga kok rasanya kalau dipake. Ini hasilnya 150 kurang lebih. Gue bagi jadi 3 puringan. 50-50-50. Masih panas banget. Tapi dari aromanya itu. Balik intamani. Oh. Nice. Ya. Cloth filter itu bisa kalian cuci pake lagi. Cuci pake lagi. Jadi reusable. Cuman memang PR-nya ketika nyuci. Itu gak mungkin balik lagi warna yang putih. Kayak semula. Pasti akan ada noda hitamnya disitu yang berbekas. Jadi gitu. Nah perbedaannya apa antara paper filter dan cloth filter ini. Kalau gue rasa sih sejauh gue pake. Itu hampir sama. Waktu air netesnya itu. Jatuhnya itu. Itu sama juga kok. Beda-beda tipis. Beda tuh gak banyak. Hitungan detik. Paling 1-2 detik itu bedanya. Itu dari segi tampilan. Nah kalau dari segi rasa gimana. Kalau rasa sih. Gue gak expert banget ya. Mungkin kalau ada di luar sana yang expert. Tentang mencicipi kopi. Itu mungkin bisa tau detailnya apa. Detail spesifiknya apa. Antara cloth filter. Perbedaan seduh fisik seti antara cloth filter dan paper filter. Jadi kalau menurut gue sih. Cenderung rasanya sama. Hanya bedanya kalau gue rasa nih ya. Sebentar. Gue takut salah. Mending kita cobain sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ngerasain tuh ada. ACBT nya tuh. Lumayan tinggi. Di tengah manis sampai ke akhir. Dan ini clean after test. ACBT nya tuh kalau gue rasain apa ya. Semacam. Beri-beri ya. Dan gue saranin bagi kalian yang gak mau repot yaudah. Yang paling gampang ya cari cloth filter. Karena itu bisa dipake berkali-kali. Itu aja video kali ini yang bisa gue bagi ke kalian. Gue cuman coba manfaatin apa yang ada di sekitar gue. Yang ada di rumah gue. Oke itu aja mungkin alternatif yang bisa gue kasih. Di video kali ini. Gantinya paper filter ketika kalian gak punya paper filter. Atau lagi kehabisnya paper filter. Ya cloth filter. Nah cloth filter ini bisa dibeli. Atau bisa kalian DIY. Bikin sendiri. Kayak gue. Gue bikin sendiri. Itu dari bekas seringan tahu. Atau kalau kalian beli tahu putih. Itu ada tutupnya kain. Nah itu yang gue potong. Gue gunting. Gue jahit sendiri. Untuk jadi paper filter. Untuk jadi cloth filter. Nah sebelum gue gunting. Sebelum gue jahit. Itu gue pernah bikin juga. Pernah seduh juga. Bener-bener masih bentuk aslinya. Nah itu ada gambarnya gue kasih nih. Kayak gini gue waktu bikin. Sebelum gue modifikasi. Oke lagi-lagi. Jika kalian suka dengan konten gue. Silahkan subscribe. Karena itu juga ikut mendukung dan membantu channel gue. Untuk terus berkembang. Dan untuk membagikan video-video yang bermanfaat. Untuk kalian semua. Jangan lupa ngepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ngepi.